Terima kasih. Terima kasih. Yuk kita saksikan keseruannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selajah Alam Pedesaan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk lor, kita jalan-jalan lor. Di depan ada sebuah tembok penyelamat yang terbuat dari ban. Ini, karena disini rawan sekali terjadi kecelakaan lalu intas, terutama yang dari atas parakan atau megelang. Dan ini berfungsi untuk menahan, menahan laju kendaraan. Oke lor, kita lanjut lor. Suasana Pasar Kertek. Pasar Kertek dikenal dengan Pasar 24 jam. Ini suasana siang di Pasar Kertek. Kalau pagi ada Pasar Pagi, kalau malam ada Pasar Sayur. Kalau siang dan sore ya, Pasar ini lor. Pokoknya Pasar Kertek terkenal dengan Pasar 24 jam. Ini ada di sisi depan Pasar Kertek, Wonosobo. Cukup ramai. Oke lor, saya sekarang berada di depan pintu gerbang Pasar Kertek. Suasana cukup ramai untuk sore hari ini lor. Oke lor, kita akan jalan lagi ke sisi sebelah selatan Pasar Kertek. Di depan saya teman-teman angkot Kertek Kembaran. Kemudian ada dokar lor. Dukar. Dukar. Lanjut lagi lor. Kita ada di sisi sebelah selatan Pasar Kertek. Tempat bongkar muat pedagang sayur. Ini adalah tempat bongkar muat pedagang sayur di Pasar Kertek lor. Untuk sore hari ini cukup ramai ya lor. Banyak para penjual dan pembeli berkumpul di sini untuk transaksi sayur. Kita akan jalan terus lor. Sangat ramai para pedagang dan pembeli di sini ya lor. Tuh kan lihat banyak sekali sayur-sayuran. Dijual di sini. Kalau kita jalan lurus terus itu ke Balai Kambang ya lor. Ini lor para pedagang dan pembelinya pada kukul di Pasar Kertek ini. Sore hari. Banyak sayur-sayuran yang dijajakan. Yang diperjual belikan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nanti malam kalau semua sudah termuat, sudah tertata, maka langsung akan didistribusikan ke kota-kota besar yang lain lor. Ini lor. Suasananya lor. Pedagang dan pembeli berkumpul semua. Yaitu di mana? Pasar lor. Tuh. Pedagang dan pembeli berkumpul di pasar. Untuk transaksi. Yuk kita jalan lagi lor. Kita lewat sisi sebelah sana saja lor. Ini lor. Banyak sekali lor. Barang dagangannya yang diperjual belikan. Pokoknya kita jalan terus. Menyusuri, menghidari Pasar Kertek. Pasar 24 jam. Ternyata macet ya lor. Bentar lor. Kita akan jalan. Kita lewat sisi sebelah utara. Ternyata tidak bisa untuk jalan. Yuk. Lanjut lagi lor. Oke lor. Yuk. Kita jalan. Menyusuri. Keramean. Pasar 24 jam. Kertek. Suasana. Pasar 24 jam. Kertek. Wonosogo. Kalau lurus terus itu ke Balik Kambang ya lor. Kalau ke kanan itu menuju ke Magelang. Ataupun ke Manggung. Ataupun ke Kota Wonosobo. Ataupun ke Parakan. Ini kita menyusuri belakang Pasar Kertek ya lor. Cukup rame pada sore hari ini. Di belakang Pasar Kertek adalah Pasar Hewan Lur. Bagi dulur-dulur kabeh. Sik pengen tuku. Pitik. Tuku. Entuk. Tuku. Bebek. Bisa maring Pasar Hewan Kertek lor. Di sisi sebelah belakang pasar. Banyak sekali ayam yang diperjual belikan di sini. Bagi yang menginginkan kusen jendela pintu juga banyak di sini lor. Kita berada di sebelah belakang Pasar Kertek. Ini adalah gerbang dari belakang Pasar Kertek. Yang dari belakang masuk ke dalam Pasar Kertek. Di belakang Pasar Kertek ada sebuah masjid. Namanya Masjid Al-Mutakin. Masjid besar. Yang berada di belakang Pasar Kertek. Kita akan jalan lagi ya lor. Di sini adalah parkiran juga lor. Parkiran mobil. Bagi dulur-dulur semua. Yang ingin Pasar Kertek mau parkir mobil itu di belakang Pasar ya lor. Di belakang Pasar parkiran mobilnya. Dan di sebelah utara Pasar. Ini parkir mobilnya lor. Kita bingung ya lor. Di sini. Ini lor. Ini sisi sebelah utara Pasar Kertek. Banyak sekali mobil-mobil bongkar muat barang. Ini lor. Ini lor. Sebelah belakang Pasar, eh sebelah utara Pasar Kertek. Dan banyak sekali pedagang kayu kusen. Oke lur, demikian liputan pada kali ini di Pasar Kertek, Wonosoko. Pasar yang dikenal dengan Pasar 24 jam yang tidak pernah berhenti beroperasi. Ini Pasar Kertek. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sama-sama. Ini bisa. Terima kasih telah menonton!